Halo gengs, pada video kali ini kami membahas sebuah berita menarik di dunia otomotif Jadi sesuai judul video, kami akan membahas seputar chrome yang bakalan dilarang di Uni Eropa Lalu alasannya apa sih gengs? Simak sampai habis untuk informasi lebih lengkapnya gengs Oke geng, buat teman-teman Autopride yang nonton video ini Kalau kalian mau nyari mobil bekas, mobil second atau mau inspeksi mobil Kalian bisa hubungi kita di atautopride di instagram atau kalian bisa hubungi kita di nomor di bawah ini Nah, untuk kalian juga mau nyari motor second atau mau beli motor untuk dicariin kita Bisa juga, atau kalian mau titip jualan kita motor, mobil, bisa Oke, yang berhubungan dengan otomotif, kalian bisa langsung hubungi atautopride atau enggak Kalian bisa hubungi dengan telepon di bawah ini Dan juga kita punya partner beli motor, kalau kalian mau cek bisa dilihat di katalog yang di atautopride Terima kasih Semua orang pasti tahu bahwa sudah banyak yang menggunakan warna chrome pada dunia otomotif Chrome sendiri dapat menampilkan kesan yang elegan atau mewah pada area eksterior mobil Bahkan bisa melindungi bagian logam dari koros gengs Selain itu, chrome juga digunakan untuk bagian mesin katup Nah, dilansir dari Karskops, Uni Eropa telah mengusulkan untuk larangan produksi senyawa yang mengandung chromium hexavalent untuk tahun 2024 gengs Alasannya adalah, Karsinogen yang dilepaskan ke udara selama proses produksinya ternyata cukup berbahaya gengs Senyawa tersebut 500 kali lebih beracun daripada diesel dan dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius seperti kanker paru-paru gengs Karena hal ini menjadi kabar buruk bagi pemilik mobil klasik yang bagian mobilnya dilapisi chrome Agar tetap terlihat klasik dan elgan Ya mau gimana lagi gengs Nah, yang menariknya lagi nih gengs Untuk saat ini tidak ada chrome yang terlihat pada mobil modern yang menggunakan senyawa chromium hexavalent Zed ini sebenarnya memang sudah dilarang gengs Untuk diedarkan Hal itu bersamaan dengan timbal dan merkuri untuk setiap mobil yang dijual setelah Juli 2023 gengs Jadi, chrome yang beredar pada mobil era modern sekarang ini adalah chrome yang menggunakan plastik chrome Jadi, aman bahkan tidak berpengaruh pada mobil modern Lalu, apa dampaknya nih? Atas kebijakan tersebut Yang terkena dampaknya adalah para perusahaan di sektor klasik Dan industri non-otomotif lainnya gengs So, untuk mobil modern saat ini Jika teman-teman perhatikan Sudah tidak ada lagi yang menggunakan chrome hexavalent gengs Melainkan sudah beralih menggunakan plat plastik Dan bahkan trennya juga bergeser menjadi piano black Lalu ada juga aluminium rose dan chrome dark black So, segitu dulu informasi singkat Yang bisa kami berikan kepada teman-teman otomotif lovers Salam untuk Bright Otomotif is 5 Terima kasih telah menonton!